3 hari lagi, Selebrita Awards 2016 akan digelar. 10 kategori yang dilombakan menyertakan 55 nominasi. Polling untuk 10 kategori tengah berlangsung dan masih dibuka hingga hari Kamis, tanggal 29 September mendatang. Persembahan nominasi kali ini adalah Hijab Berterselem, versi Selebrita Award 2016. Mengenakan hijab dan menutup aurat, sejatinya adalah panggilan jiwa bagi wanita muslimah. Jika hati telah terpanggil, niatan hijrah dan lebih baik menjadi langkah terpuji di jalan Tuhan. Tak terkecuali beberapa selebritis wanita di negeri ini yang mengambil langkah mulia mengenakan hijab untuk menutup aurat. Terkenal melalui berbagai judul senetron dan film layar lebar, Alisa Subandono menjadi salah satu aktris muda Indonesia yang patut diperhitungkan. Perjalanan karir bertahun-tahun lamanya di layar kaca berbuat cinta dengan pesenetron tampan Dude Harlino. Tahun 2014 menjadi momen bahagia pernikahannya dengan Dude, seiring keputusan mengenakan hijab dan menutup aurat. Atas langkah terpuji yang dijalani, Alisa dinobatkan sebagai salah satu nominasi hijab berterselep versi Selebrita Awards 2016. Yang pertama sangat bersyukur dan berterima kasih sama Selebrita Trans 7 karena ini kan tahun lalu juga sudah sempat ada gitu. Dan memang ini menjadi salah satu momen di mana kita sebagai para entertainer itu bisa membuktikan bahwa hijab itu bukan menjadi sebuah halangan. Dan semoga saja dengan adanya salah satu kategori ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat terutama kaum perempuan bahwa kita tetap bisa berkarya walaupun kita berhijab. Pemirsa Selebrita, saya Alisa Subandono, jangan lupa saksikan Selebrita Awards 2016 nanti tanggal 30 September 2016 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Berawal dari beberapa foto di akun Instagram, menjadi cara Tuhan memberi hidayah pada hambanya. Begitupun halnya dengan mantan personil girl band Sheribel, Anissa Rahman. Ketertarikannya pada foto wanita berhijab dan pakaian muslim membuat Anissa terpanggil untuk menutup aurat. Rasa gundah yang hinggap untuk mengambil keputusan akhirnya hilang setelah sholat tahajud dan meminta petunjuk Allah SWT. Niatannya untuk selalu istiqomah, mengantar darah berusia 25 tahun itu menjadi salah satu nominasi hijab berterseleb versi Selebrita Awards 2016. Jumat 22 Januari 2016 menjadi hari bersejarah bagi pesenetron cantik Dini Aminarti. Lantaran membaca artikel yang dikirim seorang teman, hati istri di Maseto itu bergetar dan tak bisa membendung air mata. Serajin apapun sholat dan menjalani sunah, namun jika tidak berhijab akan menjauh dari surga. Menjadi titik balik Dini ambil keputusan untuk menutup aurat. Atas keberanian itu, menobatkannya sebagai salah satu hijab berterseleb versi Selebrita Awards 2016. Ya pasti alhamdulillah seneng gitu kan, karena mudah-mudahan dengan apa yang aku lakukan sekarang bisa jadi contoh juga buat teman-teman di luar sana gitu. Dan memang ya aku gak bisa pungkiri ya aku juga masih dalam proses pembelajaran gitu kan, mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi. Bersyukur, hijab memberinya berkah seiring kiprahnya di ranah hiburan. Gerap tampil modis dan fashionable, menobatkannya sebagai salah satu hijab berterseleb versi Selebrita Awards 2016. Dengan hijab yang ia kenakan, sadar diri tak pandai bersolek, wanita berusia 28 tahun itu memilih hijab simpel dan mudah dikenakan. Bersyukur, hijab memberinya berkah seiring kiprahnya di ranah hiburan. Gerap tampil modis dan fashionable, menobatkannya sebagai salah satu hijab berterseleb versi Selebrita Awards 2016. Tak bermimpi banyak bisa menjadi pemenang dalam kategori hijab berterseleb versi Selebrita Awards 2016. Artis multitalenta Nick Tagina mengaku senang bisa masuk sebagai salah satu nominasinya. Setelah melalui pertimbangan panjang, medio tahun 2016 selalu menjadi penentu langkah istri Rizky Kinos itu mengenakan hijab. Dukungan suami dan telah miliki anak, membuatnya terpanggil seiring rasa syukur bisa menjalani ajaran Tuhan. Jangan lupa saksikan Selebrita Awards tanggal 30 September jam 20.30 hanya di Trust 7. Terima kasih telah menonton!